Kalau kampanye, kemiskinan berkurang. Nah kalau kemiskinan berkurang, kenapa bansosnya meningkat? Terus ada undang-undang ciptaker, ganas dengan membela investor. Itu kan yang dikritik sama Rocky juga kan? Kok presiden rasanya kayak sales keliling dunia? Yang ada tuh harusnya banger ya, bantuan pekerjaan. Apakah bagi-bagi berasnya itu pekerjaan? Jangan-jangan. Jadi mestinya menciptakan lapangan pekerjaan, UMR-nya naik, upah meningkat, harga-harga menjadi murah. Kenapa harga murah? Karena nggak banyak orang nitip harga di barang impor. Bawang merah impor, bawang putih impor, beras impor, daging impor, apalagi gula impor. Kan di impor-impor itu banyak yang nitip harga. Yang bayar harga nih siapa? Orang miskin. Makanya kita cari presiden. Bukan cari sales. Nah, jadi presiden itu dia mengorkestrasi. Menurut saya bahan sos itu absurd. Ini masif public bribery, berbungkus kebijakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Ketika Prabowo create grup WA presiden siakrup, Coba kita tonton ya. Ini tampilan orang biasa bikin grup WhatsApp nih. Ini jadi bahan diskusi buat di grup WhatsApp di presiden siakrup ya. Gimana ceritanya? Katanya mengagung-agungkan keberhasilan pembangunan, kemiskinan menurun. Tapi bansosnya malah meningkat. Kan logika yang kebolak balik. Ya silahkan nih, mau disampaikan Bu Mega atau siapa-siapa lagi. Kalau Pak SBM itu udah gak berani bicara. Walaupun tempoh hari bilang presiden Jokowi cawe-cawe. Ini juga sama. Gak kalah lucunya. Gibran ingin konsultasi dengan Megawati terkait susunan kabinet. Padahal posisi wakil presiden itu tidak mempunyai hak untuk menyusun kabinet. Yang memiliki hak itu adalah presiden Prabowo ya. Bukan. Gibran. Jadi Gibran tidak berhak konsultasi dengan siapapun terkait susunan kabinet. Kecuali Gibran berkonsultasi dengan siapapun untuk memberi dia arahan masukan untuk dia usulkan kepada Prabowo. Nah ini baru bisa benar. Tapi kalau seolah-olah begini kan gak paham fungsi, gak paham peran kalau begitu. Dan ini oleh Tereli, novelis, kena skakmat juga nih. Cuy, biar kita pintar sedikit. Menyusun kabinet itu 120% hak prerogratif presiden. 120% ini bukan bahasa ini ya. Bahasa yang melebih-lebihkan lah ya. Saking muaknya berangkali. Kalau persen sih maksimal 100. Mutlak di tangannya. Bahkan jika dia tidak mau ngajak wapres, itu hak dia. Pihak lain kapasitasnya hanya bisa ngasih saran. Dan namanya ngasih saran, Kamu cukup infokan secara internal. Tidak perlu jadi konsumsi media publik. Tidak perlu jadi sensasi. Tidak perlu caper. Lakukan dengan takzim. Mudah-mudahan didengar nih oleh Gibran ya. Ini kemarin-kemarin kenapa ada politisi yang ngomong soal toksik. Ini bicara mau minta saran ke Megawati konsultasi. Lah kamu saja levelnya hanya ngasih saran juga. Kamu konsultasi minta saran agar bisa ngasih saran. Silahkan cek UUD 45. Aturannya jelas sekali. Tanyakan ke bapakmu. Dia juga harus paham. Kecuali jika kalian mendadak mengubah UUD 45 lewat jalur paman. Baru beda itu. Tereli. Penulis novel. Teruslah bodoh. Jangan pintar. Keren sekali ini ya. Atau yang ini. Tahta Samsul. Dari Butet Kertarajasa. Kita dengerin. Tahta Samsul. Ibu Suri sangat sedih menyaksikan anaknya jualan martabak. Sulungnya raja kok tabungannya tipis. Tak punya masa depan dan tak ada kursi untuk bertah-tah. Ketika tiba saatnya suksesi dan musim kompetisi. Ibu Suri dan suaminya menyiapkan segalanya. Pagi-pagi sekali. Ibu Suri datang membawa kursi. Karya suaminya yang hobinya main kayu. Lalu dia minta anaknya. Samsul namanya. Untuk mencoba duduk di atasnya. Bagaimana anak? Tanya ibu Suri dan suaminya serempak. Nyaman. Ibu dan bapak. Jawab Samsul. Duduk di kursi buatan ayahnya. Samsul. Terbang ke angkasa. Sambil bersabda. Tenang. Tenang. Semuanya tenang. Saya sudah ada di sini. Saya sudah ada di sini. Tak perlu jualan martabak lagi. Asu ya. Asu ya. Ini puisi Jokpin yang lain lagi. Puisi Jokpin yang lain lagi yang selalu saya kenang. Dan itu lahir ketika kemarin ada heboh politik identitas tahun 2017-an. Mungkin banyak kawan-kawan yang. Ada lanjutan yang di bawah. Judulnya. Apa agamamu? Agamaku adalah air yang membersihkan pertanyaanmu. Pendek. Dia menemukan kata dengan cermat. Membersihkan pertanyaanmu. Apa artinya? Artinya itu pertanyaan yang kotor. Tidak sepantasnya kita bertanya. Apa agamamu? Tapi ini tadi karena Joko yang lain tadi itu sukanya memanfaatkan, mengakali. Maka tentu saja puisi Jokpin yang baik dimanfaatkan oleh Joko yang lain itu. Joko brutal. Bunyinya jadi begini. Tadi kan aslinya, apa agamamu? Versi Joko brutal. Apa partai-mu? Partai-ku adalah uang dan banker yang melindungi ayah ibuku. Tentu masih banyak puisi-puisi Joko Pinurbo, juga puisi-puisi penyair lain yang bisa diakali, ditunggangi, dan dimanipulasi untuk menghias perjalanan takhta anaknya lima tahun ke depan. Bisa menjadi puisi baru, bahkan bisa menjadi proses, prosa berupa cerita pendek, cerita panjang, novel, dan sebangsanya. Nah, khusus episode Joko, saya sedang menyiapkan sebuah telenovela judulnya Joko yang tertukar. Yang satu Joko, yang baik seperti Joko Pinurbo, satunya Joko. Udah ya, cukup lah, cukup. Dan kembali kepada grup WhatsApp The Presidential Club nanti, keseruan kita hari ini, ada di dialog imajinat ketika Prabowo membuat sebuah grup WhatsApp judulnya Presidential Club, yang berisi para mantan Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.